Sri Kumala selalu berjuang tidak bosan menyampaikan jalan desa gedangan Asahan Sumut agar segera diperbaiki. Jalan masyarakat itu kami tetap bisa memperjuangkan. Terima kasih. Terkait masalah tanggapan Bapak, bagaimana yang digedangan itu Pak? Untuk ruas jalan yang digedangan sampai dengan Katarina, memang ruas jalan ini terjadi perusahaan diakibatkan pembangunan tol. Setelah selesai tol ini, dulu pihak PP berjanji untuk mengerjakannya dari mulai eksik tol sampai ke Katarina, kemudian dari eksik tol ke belakang karena ke arah gedangan ini dulu tempat mereka mengambil material. Nah, setelah selesai eksik tol, APBN melalui Kementerian PU fokus juga untuk pembangunan, tapi mereka fokus duluan ke depan, ke arah Katarina. Untuk di awal mereka sudah membangun sepanjang 1,5 km, dan mungkin kelanjutannya akan dilanjutkan di tahun ini atau di tahun depan. Nah, kita melalui APBD, apabila mereka tidak menanganinya, kita maju masuk melalui APBD untuk menangani yang belakangnya. Nah, kemarin memang programnya belum termasuk, karena memang ada satu kegiatan di situ yang kegiatan intres dari Kementerian. Nah, ada permintaan masyarakat, kita coba memakai dana pendarat, pakai pendarat, kita kredi. Tapi kenyataannya masyarakat malah akan terima tentang terkait debu yang ada. Berarti jalan tersebut memang akan diperbaiki, Pak, ya? Makasih, Makasih, Pak. Dari Bapak, dari DPR, Pak. Bagaimana, Pak, mengapanya? Yang manajer seterus. Tanggapan Bapak terkait masalah jalan ini, cuman, Pak? Nah, sebenarnya ini untuk kemarin, kita tahun yang lalu, Pak, ya Pak Yoni, dan beberapa pemerintah. Kami sangat opresis dari pihak Bina Mata bahwanya memang itu merupakan tanggung jawab dari pihak pusat PP, yaitu pemegang paksanaan jalan. Itu tahun tersebut. Kita mau merupakan jalan yang dipakai untuk para unggota semuanya. Maka, kemarin itu, dua setiap tidak masuk dalam 2,7 teti yang di situ, pemegangan itu. Karena kita merupakan informasi itu merupakan kesempatan di pihak PT, perusahaan PT, dengan pemerintah yang berarti. Pemerintah yang berarti pemerintah itu, dengan pemerintah profesi program, dengan Pemegina Marga. makanya kita sejarah ini gimana sanggup mereka yang memperbuangkan jalan di pulau A tanpa nanti bisa membebali saya ucapkan sebagai warga yang terangkaku yang terjaga di pulau A apa jabatan sebagai apa Pak? kamu tadi bayar ya Pak ya sikit beri komentar Pak saya meminta kemarin juga kita minta kepada waktu penindahan Kansosial KTG kita minta kepada komunitas Sumatera kita minta juga Pak Kepala Dinas Kota untuk mengkondensi ini dengan pelaksana proyek jalan tol karena itu merupakan komitmen dan janji mereka semua ruas-ruas jalan yang mereka gunakan untuk akses pembangunan jalan tol termasuk akses material dan sebagainya kalau mengalami kerusakan itu adalah tanggungan mereka tidak hanya di sini termasuk di beberapa kabupaten lain misalnya di Angkat juga begitu tapi kami justru menjadi heran kenapa yang diperbaiki mereka hanya yang menunjukkan Tarina saja harusnya yang ke arah kedangan juga harus dilakukan tapi begitu pun seperti kata Pak Palu PC tadi kalau nanti mereka buka apa itu kami akan berupaya saya sudah melihat untuk melanggaran itu mungkin di APBD yang kanan baik Pak, terima kasih ya Bu, tambahkan sedikit karena untuk warga asahan juga kan di gedangan Bu, kita ke depan akan terus mengawal untuk bisa masuk ke anggaran APBD kalau tidak diakomodir oleh pembangunan jalan tol tersebut tapi kita berusaha untuk jalan itu tidak menambah lagi APBD kita minta seperti yang sudah dijanjikan di awal tambahan Bu, karena untuk warga asahan juga kan di gedangan Bu, ini kan arah kerumai ya, baik terima kasih terima kasih buat teman-teman seperjuangan dari DPR subuh 5 terima kasih Pak Yadi terima kasih Pak Eben terima kasih Bu Tessa juga disini ada OPD dari Dina PU terima kasih kerjasama yang baik tapi saya titipkan Pak karena ini juga menyangkut moral saya karena saya tadi saya sudah sampaikan ini adalah wilayah tempat tinggal saya karena dengan adanya kejadian yang selama ini masyarakat merasakan saya tidak berani pulang Pak kenapa? karena masyarakat ini kalau sudah mereka merasa kecewa yang mereka lihat itu oh ini kan ada dewanya ini disini gimana ini? tanggung jawab sementara kami ini sebagai anggota DPR itu tugas kami menganggarkan dan pengawasan bukan kami pemborongnya itu saja Pak mudah-mudahan dengan kedatangan kami untuk kunjungan Dapil Subut 5 ini di periode ini periode yang masa bakti yang terakhir mudah-mudahan didengar terutama saya titipkan kepada OPD yang terkait beserta PJ Gubernur Sumatera Utara terima kasih makasih Bu waktu sharing-sharing dengan media NKRI POS dan JS News terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati